Seorang santri di Kabupaten Aceh Barat berinisial TMK, 13 tahun diolesi cairan cabai oleh istri pimpinan pesantren setelah kedapatan merokok. Ibu korban Marnita mengatakan, selain dihukum cukur rambut, tangan anaknya diikat di tiang kemudian dilumuri cairan cabai di mulut dan sekujur badan. Akibatnya badan anaknya mengalami nyeri dan panas. Gigi anaknya juga patah saat dilumuri cabai di mulut. Anak saya kedapatan merokok di dalam kamar, kemudian karena kedapatan merokok tadi, anak saya dipanggil sama temku. Kemudian dia dihukum cukur rambut. Setelah sambil dicukur rambut, di belakang dekat tempat pemandian di pesantren, datanglah umi pesantren tadi. Kemudian dia mencubit anak saya, pipi kiri dan pipi kanan, sambil mengancam dengan kata-kata, tunggu kamu. Setelah itu, umi itu balik lagi ke rumah dia dengan membawa cabai yang sudah di blender. Setelah itu, diambil anak saya tadi, diikat di tangan dia ke belakang, kemudian didirikan di sebuah tiang, tiang kayu. Setelah itu, dioleslah cabai tadi di mulut dua kali, sambil ditekan sehingga menyebabkan gigi dia copot. Habis itu, dioles di bagian badan depan dan belakang. Sehabis dioleskan, anak saya disuruh pergi mandi dengan sendirinya. Tali yang ada di belakang dia tanpa dilepaskan sama uminya, dia melepasnya dengan sendiri. Setelah anak saya pergi mandi, anak saya tidak sanggup menahan pedih dari akibat cabai tadi. Kemudian dia berlari dari belakang pesantren pulang ke rumah. Kasus ini telah ditangani Polres Aceh Barat. Polisi telah memintai keterangan pelaku dan korban, termasuk tiga orang saksi. Tim Liputan Aceh Video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.